Intro Setelah beberapa tahun fakum, Surabaya Fashion Week 2019 event fashion bergensi di Surabaya ini kembali dihelap dengan warna yang berbeda. Di antaranya setiap hari menghadirkan 13 desainer kenamaan. Hiap desainer pun menampilkan minimal 8 karyanya. Yang menarik dari kehidupan SFB ini adalah latar belakang tema Tropical Hype yang diusung oleh para desainer yang turut berpartisipasi. Yakni, terinspirasi dari kota Surabaya yang terkenal dengan beragam tanaman hias dan tamanya. Seperti halnya, Saf Tua Sikal, salah satu fashion desainer yang akan turut serta, menampilkan karyanya khusus hijab yang bebas. Tetapi mengombinasi warna biru, denim, dan putih yang menunjukkan style strip hijab yang modif. Seperti hal yang identik dengan musim panas, Saf Tua Sikal merealisasikan idenya ke dalam koleksi busana muslim streetwear dengan cutting dan warna yang menyerupai percikan sesuai dengan tema yang ia angkat yaitu Splash. Ada juga seperti desainer Albeck yang mengartikan citra Tropical Hype dalam busana bertema matahari sore, langit penja, dan bebatuan. Motif yang ia usung pun tampilan bunga dengan warna yang akan menjadi tren pada tahun 2020, seperti nude, lavender, maroon, dan krebs. Berbeda lagi dengan karya desainer Imam Mustafa. Meskipun tema yang diusung adalah Tropical Hype, namun baginya tidak harus melulu bunda. Ia pun mengungkapkan akan menampilkan 10 rancangan busana dengan warna-warna hangat yang menjadi ciri khasnya. Ia pun menggabungkan antara etnik dan pet walk. Untuk acara Surabaya Fashion Week, saya mengusung tema idola karena memang beberapa tahun kemarin saya selalu punya jargon idola-idola. Jadi, kenapa enggak saya menjadikan idola itu satu tema? Untuk fashion kali ini lebih berbeda konsepsi, karena nanti di fashion show ini akan ada penampilan yang berbeda. Ada penampilan dari teman-teman desainer, teman-teman komunitas, teman-teman dari perkumpulan di Surabaya yang ikut show up, yang ikut runway di acara. Nah, nanti ada, yang jelas ada teman-teman desainer, kemudian ada beberapa komunitas yang ada di Surabaya, kemudian ada teman-teman yang memang beberapa tahun ini dekat bersama saya. Dan harapannya Imus bisa menjadi idola di malam Sabtu nanti, dan untuk acaranya bisa menjadi acara yang lebih baik lagi ke depannya. Dalam acara yang dihelas selama lima hari tersebut, selain pagalan fashion, ada juga workshop. Misalnya, pada hari pertama, akan ada kolaborasi dengan Pemkos Surabaya, yaitu peluncuran batik doli binaan Pemkos Surabaya. Akan ada juga batik sepanjang 20 meter, pengunjung mal bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembatika. Pada hari kedua, ada pula rancangan hasil anak-anak berkebutuhan khusus, yang akan diperadakan oleh model Surabaya. Kegiatan ini berbeda sama dengan Dharma Wanita Surabaya. Selain itu, SFB 2019 juga mengemas berbagai macam kegiatan seperti kompetisi model, serta menampilkan guest designer, diantaranya ada Aisyarif dari Jakarta di hari pertama, Jekwek Forayak dari Bangkok pada hari keempat, dan Ihwan Soha dari Jakarta di hari kelima. Terima kasih telah menonton!